Halo, selamat datang di NLP TV, channel perubahan diri, bersama saya R.H.W. Woho. Sahabat, Dennis Prager dalam hukunya Happiness is a serious problem menyatakan Salah satu cara terampuh menafikan kebahagiaan adalah dengan melihat sebuah pemandangan indah Namun, memfokuskan diri pada apa yang tidak terdapat di situ Ini mirip dengan sebuah gaun indah yang hilang salah satu kancingnya Semakin Anda fokus pada kancing yang hilang, semakin hilang pula keindahan Kehidupan tak sempurna, berfokus pada sesuatu yang hilang dapat membantu menyempurnakan tampilannya Namun untuk konteks emosi, efeknya malah bisa menghancurkan Kancing baju masih bisa terpasang sempurna, tapi kehidupan ini tak ada yang sempurna Selalu ada yang namanya kancing hilang Dennis Prager menguraikan sindroma kancing hilang ini lewat dua metafora Metafora pertama tentang salah satu teman Dennis yang botak Setiap kali memasuki sebuah ruangan, fokusnya selalu pada rambut Ketika tengah bersama orang lain, semua yang tampak olehnya adalah rambut Namun ketika melihat kecermin, yang tampak hanyalah sebuah kepala botak Ia tak sadar bahwa orang lain tak peduli apakah ia botak atau tidak Orang-orang berambut juga tidak terlalu peduli pada para pria botak Sementara bagi yang botak, prioritas kebahagiaan tertinggi mereka adalah memiliki rambut Buktinya ada di mana-mana Sindroma kancing hilang bisa dibuktikan di berbagai konteks Kalau anda kelebihan berat badan, maka semua yang anda lihat adalah pinggang-pinggang ramping Dan orang-orang bertubuh aduhai Bila anda berjerawat, semua yang anda lihat adalah wajah-wajah glowing Metafora yang kedua adalah fenomena jomblo Dennis dan Yosef adalah dua sahabat yang sama-sama jomblo sampai usia 30-an Ketika ngobrol, topik favorit mereka adalah soal pacar Khususnya tentang ciri terpenting seorang wanita atau CTSW Dennis sangat terobsesi untuk menemukan pasangan dengan CTSW idamanya Setiap kali berkencan, ia selalu lapor ke Yosef tentang CTSW teman wanitanya Di kencan pertama, CTSW-nya berkaitan dengan kepribadiannya Kencan kedua, mengenai kemolekan tubuhnya Kencan berikutnya, sekitar intelijensinya, dan seterusnya CTSW sesungguhnya Suatu hari Dennis merasa bahwa ia sudah menemukan CTSW yang sebenarnya Ketika hendak ia ceritakan kepada Yosef, sahabatnya itu menukas Pasti CTSW-nya adalah ciri yang tak dimiliki oleh pacarmu kan? Dennis baru tersadar, selama ini CTSW yang selalu ia cari dari pacarnya adalah Yang justru tidak dimiliki oleh si pacar Tak satupun manusia yang sempurna, yang memiliki keseluruhan kriteria ciri-ciri idaman Itulah sebabnya mengapa ia jomblo sampai usia 30-an Temuan Dennis ini sungguh menarik Persepsi orang, apapun yang tak dimiliki oleh seseorang, itulah CTSW-nya Sebuah ciri yang kita yakini hilang pada diri anak-anak kita Akan menjadi CT atau ciri-ciri terpenting yang harus ada dalam diri seorang anak Sebuah ciri yang kita pikir hilang pada diri pasangan kita Akan menjadi CT dari suami atau istri yang ideal Dan akan menjadi runyam jika kemudian kita mencari ciri ini Pada anak-anak orang lain atau pasangan orang lain Inilah cara terampu untuk membuat diri sendiri menderita Ketika seseorang berfokus pada apa yang hilang Dan menganggapnya sebagai CT-nya Itu hal yang wajar Jika akhirnya ia terobsesi pada kancing yang hilang Dan membiarkannya menjadi hamatan terbesar dalam meraih kebahagiaan Itulah penderitaan Kecuali jika ia mau berfokus pada hal-hal yang ia punyai Saya kira Dennis benar Jadi silakan Anda pilih Berfokus pada kancing yang hilang Dengan resiko kehilangan kebahagiaan Atau berfokus pada apa yang Anda punyai Dengan rasa syukur dan menikmati kebahagiaan darinya Silakan subscribe untuk mendukung channel ini Sampai jumpa di video mendatang Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih